Intro Acara berikutnya Sambutan-sambutan Ada pun sambutan yang pertama Dari Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Babu Salam Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung Kepada beliau Bapak Kiai Haji Tajutin Nur Elsing Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabimu ala Rabi syahri sadri wa yasri amri Wahli uqdatan milisani yafkahu gholi Amin Satu Alhamdulillahirrobbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Yang kedua Maturnun Engkang tanpa umpami Untuk segenap Alumni Jawa Haji 2015 Jawa Haji 2015 16 dan 17 Yang telah berhasil Menggerakkan Sadar infak dan sotakoh Sehingga gerakan ini Memotong Penantian lama Dari 2003 Bapu Salam ini didirikan sampai 2017 baru saja cita-cita bersama ini tercapai Dalam korun 3 tahun 2015, 2016, 2017 Alhamdulillah hari ini terlisir kita semuanya NO Temanggung memiliki gedung sekaligus sarana dan parasana untuk pengajaran manasik haji yang mudah-mudahan representatif cukup memadai Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati Sekali lagi ini penantian yang panjang itu bisa Bisa teringkas dalam 3 tahun Kalau saya boleh cerita Maka 2015 jamaah haji kundur dari Makah Muka Romah dengan menenteng 146 juta Yang beliau-beliau langsung ngecak ke Dewi Mendirikan sarana prasara amnik Mendirikan miniatur Kaabah, miniatur Jamarot Dengan motivasi yang baik agar yang akan datang pun akan termotivisir dengan hal itu 2016 datang dengan membawa 266 juta 208 juta Motivasinya lain, orientasinya juga beda Mereka setuju Kalau itu untuk menutup hutang tanah Yang ini dulunya milik Stainu Hutangnya 200 juta ditutup Dengan keyakinan bahwa Investasi tanah Insya Allah lebih panjang Jariahnya 2017 datang dengan membawa 364 juta Kebetulan 5 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya Seorang haji namanya Pak Rohati dari 2016 sudah nalangi terlebih dulu Sudah ngutangi lebih dulu Untuk pembangunan gedung Perlu dicatat Ini tanpa agunan dan tanpa bunga Dari mana Bapu Salam akan memberikan agunan Tapi karena Insya Allah Hajinya yang mabur itu Beliau berkenan untuk nalangi 800 juta itu Sekembalinya Jamah haji 2017 Tadi Hutang Bapu Salam tertutup selunya Lunas Sehingga sekarang Insya Allah Bapu Salam tidak punya hutang Alhamdulillah Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati Dalam lembaran yang terlipat itu Barangkali ada Human error Kalau 2016 2015 2016 2017 Sudah demikian rupa Maka Ini adalah merupakan percepatan Dari Pengurusan Bapu Salam yang periode ketiga Yang harusnya berlangsung 2014 Sampai 2019 Artinya Masih ada sisa dua tahun Kalau itu hanya diperuntukkan Untuk membangun Jalan Sampai Gapuro sana Itu koyone Sangat-sangat Tidak adil Bahkan Saya bisa katakan Itu mengecilkan Mengkerdilkan Arti dan makna Jamah haji 2018 Yang statusnya Jumlahnya Dua kali lipat Tinimbang Kakak-kakaknya Makanya Saya usulkan 2018 Dan 2019 Ayo Kita punya Program Yang lebih Mulia Adalah Membeli hotel Ini Membeli hotel Ini Yang saya Katakan Lebih mulia Sebab itu Akan memperluas Area Matof Kita Panjeningan Sudah Rasakan Sendiri Kemarin Ketika 700 Orang Calon Jamah haji Kok Toah Bareng-bareng Seseorah Karuan Sehingga Masih Saja Banyak Keterangan Dari Pembimbing Itu Tidak Bisa Didengar Oleh Calon-calon Jamah haji Ini Merugikan Makanya Tolong Programkan Jamah haji 2018 Dan 2019 Minimal Untuk Bisa Mendapatkan Hotel Ini Setuju Ini Konsekuensi Logisnya Adalah Pembimbingan Babu Salam 2018 Dan 2019 Tidak Dianggap Berhasil Manakala Hal itu Tidak Terealisir Terakhir Saya Hanya Bisa Mengajak Bernostalgia Panjidikan Semuanya Untuk Mengenang Jasa Para Kiai Saudara-saudara Kita Yang Telah Berkeringat Untuk Membentuk Dan Membesarkan Babu Salam Ini Makanya Dalam Kesempatan Ini Marilah Kita Lantunkan Doa Untuk Mereka-mereka Yang Mungkin Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Demi Satu Lahumul Fatiha Alhamdulillah Iyanahul 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 Astagfirullahaladzim Sebutkan